Hai semua di video kali ini aku mau bikin puding lumut gula merah ini bikinnya simple banget rasanya juga enak dan ini rasanya itu tidak terlalu manis ya teman-teman nah penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahannya sebelum ditonton boleh dong di like, komen, dan subscribe dan berikan tanda loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan resep terbaru dari aku nah langsung saja ke cara membuat pertama-tama aku mau bikin cairan gula merahnya terlebih dahulu disini sudah aku siapkan 150 gram gula merah lalu 100 ml air dan 1 lembar daun pandan nah ini mau aku masak di atas api kecil aja sambil terus diaduk sampai gula merahnya larut ya setelah larut dan mendidih selanjutnya mau aku saring supaya kotoran dari gula merahnya itu tidak ikut tercampur biarkan sampai hangat ya teman-teman setelah gula merahnya hangat selanjutnya aku masukkan satu butir telur yang sudah dikocok lepas lalu aduk rata siapkan wadah untuk merebus agar-agarnya lalu aku masukkan campuran gula merah dan telur lalu aku saring kembali supaya tidak ada telur yang mengumpal ya selanjutnya masukkan dua sendok makan gula pasir lalu satu saset agar-agar plain selanjutnya masukkan 65 ml santan instan dan setengah sendok teh garam nah ini langsung aja diaduk rata sampai tidak ada agar-agar yang masih mengumpal ya selanjutnya masukkan 500 ml air putih sambil terus diaduk sampai tercampur rata selanjutnya mau aku masak di atas api kecil saja lalu diamkan sampai muncul lumutnya ya nah kalau lumutnya sudah muncul seperti ini nah ini boleh diaduk sesekali saja lalu diamkan kembali sampai mendidih kalau teman-teman mau menghasilkan lumut yang besar-besar ini diaduknya hanya sesekali saja tapi kalau mau lumut yang kecil-kecil itu bisa agak sering diaduknya ya supaya menghasilkan lumut yang lebih kecil nah kalau sudah mendidih seperti ini ini sudah bisa dimatikan apinya ya selanjutnya tuang adonan puding ke dalam cetakan lalu diamkan sampai set nah aku diamkan yaitu di dalam kulkas supaya cepat ya setelah puding set lalu keluarkan dari loyang dan taruh di atas piring nah ini tuh hasilnya cantik banget kalau teman-teman mau warnanya lebih gelap bisa pakai gula merah yang warnanya itu lebih gelap ya teman-teman jadi hasilnya juga lebih cantik nah ini dia hasilnya ini enak banget terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton